Jadi menurut gue hidup itu bukan tentang bahagia, bukan tentang sedih, bukan tentang nyari uang doang, bukan tentang nyari happiness doang, tapi menurut gue tentang lo belajar berproses dan belajar adaptasi sama situasi, dan belajar self-control. Itu menurut gue hidup. Nama gue Raisa Faranda, biasa dipanggil Rai. Gue nge-band, nama band-nya Nunradar. Gue di Nunradar sebagai vokalis, gitaris, dan segala-galanya yang bisa gue lakuin di Nunradar. Music is a world within itself, with a language we all understand. Gue selalu suka liriknya Stevie Wonder. Gue setuju banget menurut gue, karena musik itu kayak bahasa gitu loh, dan sebenernya itu cara komunikasi gue aja gitu. Kayak gue nulis musik untuk mengkomunikasi, karena apa yang gue rasain, ya gak bisa gue komunikasiin lewat omongan kayak gini. Gue kuliah di rusak audio engineering ya, jadi gue sekolahnya memang rekaman, live production, post production, kayak gitu. Gue juga gak tau apakah mungkin ini panggilan, asik. Atau mungkin emang perjalanan gue ke bawahnya ke arah musik, akhirnya gue fokus di sana. Tapi intinya, gue waktu SMA, gue ngambil pelajaran musik di sekolah. Dari situ gue mulai ngulik musik, tapi pun sebelum itu bokap gue dulu sempet main musik juga. Terus gue pacaran sama musisi, waktu gue SMA, gue ngeliatin kehidupan mantan gue waktu itu. Gue tau di panggung gimana, kalau rekaman gimana, dunianya gimana, industri-nya gimana. Kayaknya mungkin dari situ gue makin tertarik, anjir kayaknya seru nih. Ini band yang paling gue sayang banget, kita ngefound Nunradar bareng-bareng. Karena waktu itu berawalnya dari jamming-jamming gitu. Gak cuman band, tapi mereka kayak sahabat deket gue yang paling deket banget sekarang. Kayak kalau apa-apa ya gue nyarinya mereka. Jadi kayak di luar kita ngeband, sebenarnya kita adalah 6 orang yang sahabatan deket dan akrab banget aja. Nando yang urus mau latihannya gimana, selanah Nando. Lu yang mau keputusan. Tempat dulu sih. Ya udah, ya udah, terus ya. Trigger gue, kompos-nya gue atau nulis lagu tuh perasaan. Butuh sakit hati sih kalau gue. Gue butuh luka secara gak sadar gitu loh. Unintended inspiration kayaknya. Kalau misalnya lo mau mengenal gue, mungkin lo bisa kayak analisa lirik-lirik gue. Terus lo bisa menyadari, oh Raya tuh lagi ngerasain ini berarti waktu nulis itu gitu. Bisa. Untuk di Nunradar, gue banyak refer ke band-band tetangga. Maksudnya band temen-temen yang masih deket. Kayak misalnya ada baras suara, ada racun, ada satu perempat. Banyak refer dari mereka. Cuman mungkin mereka juga banyak refer dari alternatif rock tahun 90-an. Tapi mungkin yang lumayan berperan besar ke gue. Apa ya? Mungkin Foo Fighter. Jadi misalnya ketika gue lagi bikin lagu, terus gue kasih denger orang. Terus orang itu ngomong kayak, nih gue kayak familiar nih kayak lagunya siapa ya. Gue malah seneng. Kayak, oh yaudah berarti lagu gue catchy. Kayak tunes yang umum didengar orang. Berarti lo sampe bisa kepikiran, nih kayak gue pernah denger nih. Oh yaudah itu emang tujuan gue nyari bikin lagu yang orang-orang enak dengernya gitu. I don't mind, gak apa-apa. Jadinya catchy kan orang kayak denger. Menurut gue itu proses yang wajar di musik. Karena udah gak ada yang purely original aja gitu disini. Jadi emang kita gak pasti ngambil inspirasi untuk kita jadiin karya baru lagi. Selama gak mengganggu hak cipta dan licensing-nya si lagu tersebut, gue gak apa-apa. Gas aja ya. Cara hukumnya itu masih oke karena masih ada perbedaan tunesnya. Visi-misinya masih jauh sih. Kita punya brand value yang kemungkinan kita bangun. Tapi gue gak bakal bisa bikin brandingan Noon Radar langsung terlihat dalam jangka waktu yang satu tahun tujuh bulan. Jadi menurut gue visi-misinya untuk sekarang kita on the way there tapi belum nyampe. Ya cuman dalam waktu dekat kita sebenernya harusnya rilis EP, mini album isi 5 lagu. Sebesar sampe kita ber-6 bisa hidup dari musik. Paling deketnya itu. Kalo long termnya ya kita harus bikin lagu terus, rilis terus, manggung terus. Kalo bisa sampe main di festival-festival luar negeri. Kalo emang bisa bikin lagu yang berbahasa Inggris gitu. Misalnya gue jadi engineer, gue jadi artis, ataupun tiba-tiba gue jadi manager sebuah band. Atau gue jadi composer, I.O. yang ngurusin event-event musik. Gue ngerasa itu udah valid, gue akan melakukan itu. As long as it's still in music, apapun yang gue lakuin gue selalu mengarah ke sana. Intinya visi hidup gue, gue mau hidup dari musik.